PANIK PANIK MASA ENAH Oke, gue gak jadi naik motor, gue ngikutin aja jadi berencana berubah Jadi bikin panik, kita akan bikin panik di tengah jalan Jadi nanti menuju ke rumah Andre, Andre ini akan pulang karena ada janjian juga sama orang Anak-anak motor katanya, anak-anak Harley Tapi nanti pas pertigaan di rumah Andre, udah ada tim kita dan tim kameramen Akan nunggu dimana ada orang yang nyebrang jalan tapi pura-pura gak bisa jalan Jalan nya keseret-seret, nanti akan ngelangi jalan Andre tadi, nanti bakal seru banget Oke, yuk jangan sampai lepas ya Oke, 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 dia berhenti Nah, oke, siap-siap di depan situ, siap-siap Ajen Pace langsung nongol ya Ada, Andre Aduh Andre berhenti, Andre berhenti bisa tolong saya ke sana Pak iya 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 aduh pelan-pelan Pak sakit Pak saya bilang pelan-pelan Pak benar-benar mau nolong nggak sih nanti kalau udah sampai sebrang bilang plastik saya ketinggalan itu ada plastik yang ditinggal jadi Andri bila balik lagi oke ceritain aja kronologisnya mau ngapain Bapak Bapak keluarganya di mana di rumah Pak Bapak kesini-sini ngapain mau jalan-jalan iseng aja Pak aduh iya iya tapi kan Bapak lagi nggak bisa jalan kenapa jalan-jalan saya mau curhat boleh nggak Pak praktekin lo ceritain kronologisnya sambil praktekin lo balik lagi jadi biar bingung lo balik lagi dengan jalan tertati-tati menceritakan tadi lo lagi mau ngapain tadi sampai ketemu Andri Tadi kan saya mau nyebrang ke sana Pak ya nggak usah nggak usah dicontohin Pak udah nggak usah udah Bapak disitu aja kan mau contohin tadi nggak usah dicontohin saya aja nyontohin nih Bapak kan nyebrang ya kan nyebrang ya kan nyebrang terus mobil saya lewat untung nggak ketabrak Bapak iya Pak terus udah-udah saya seberangin nih terus udah kan aman berarti kan bukan begitu Bapak tadi kan saya dari situ Pak iya iya ya ini saya contohin Bapak Bapak Aduh Bapak di situ aja Pak Aduh tidak Pak saya contohin lagi Pak Pak Bapak kan katanya kakinya sakit Pak iya kan begini nih Iya 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 terus saya menyebrang begini Iya 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 tadi saya udah tahu Pak kan saya yang nolongin Bapak tadi Iya Iya eh plastik saya Pak iya iya ini mesti ambil Bapak duduk sana gimana deh Pak udah nggak usah dipindahin lagi udah Bapak disitu aja nggak usah muter-muter bantuin Pak Bapak ini dibilangin dua sekali ah nah itu kan depan ada seng tuh nggak bisa jalan nah Pak tadi saya kenapa saya dibawa kesini ya saya mau jalan kemana ketutup jalannya Bapak kenapa bawa saya kesini jalannya malah lo salahnya Andre kenapa lo diajakin di nyebrangin kesini saya mau nyebrang kesini Pak tapi kok ini ketutup kok bukan saya yang bawa kan saya nyebrangin Bapak Bapak bantuin Bapak tadi tadi saya fokus dengan kaki muka ini yaudah yaudah oke jadi tidak kelihatan ini udah ini saya bantu Bapak deh Bapak perlu buat ini kan buat berobat ini Pak saya saya ada uang segini ini Pak terima ya Pak ya mungkin nggak banyak tapi ya mudah-mudahan bermanfaat ini Pak saya tidak bisa terima begini ini kayaknya berapa itu 500 nah langsung Nisa masuk marah-marah gimana sih bukan diterima duitnya saya tahu Bapak bukan pengemis saya cuma bantuin Bapak dari tadi kerjanya gitu dong ambil dikasih duit ambil ngerti duitnya sih lu siapanya makasih 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 saya istrinya bu suami jangan dibego-begoin bu ini kesian lagi disuruh kerja dari tadi nggak bener lagi sakit kakinya saya bantuin kok marah-marahin nah lo berantem berdua deh lo berantem berdua biar Andre bingung Masa suami kaki sakit begini suruh cari uang Pak fitnah 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 dibawa ke rumah sakit bu lagi sakit begini enggak dong kalau dia dibawa ke rumah sakit sembuh nggak dapet duit dong gimana sih ngajarin nggak bener nih ibu gimana sih suami kalau bisa ada lagi nggak nih cuman segitu tambahin tambahin udah bawa ke rumah sakit aja bu ini sakit kan kakinya iya sakit emang sengaja saya sakitin dong Astagfirullahaladu sih iya istri nggak punya hati Pak nggak ada kasihan sama suami Pak inget dulu yang nolongin lu siapa kalau bukan gue masih untung gua kawinin lu aduh bu terus gimana dong bu jadi ini udah saya bantuin udah ibu ya ibu bawa ke rumah sakit aja ya nggak bisa dong tadi mas nabrak kan enggak sih nabrak kan kamu ditabrak kan nggak bisa kurang segini enak aja enggak nggak nabrak bu sumpah bu nabrak ya nabrak tadi sampai saya jatuh ini nah mungkin daripada saya teriak warga yaudah ya terus saya gimana aduh ya tambahin lah apa kek tuh jam 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 pasti jamnya mahal kan jangan begini caranya gini aja deh ibu kita ke rumah saya aja gimana nanti saya bayar di rumah deh nggak bisa nggak bisa kalau begini kan sama aja kayak kesannya ibu malak-malak saya dong begini ini pasti modus nih maksudnya saya dipalak-palak begini nuduh nih ya udah kalau nggak kita ke kantor polisi aja deh gimana berani nggak dia mau lapor polisi dia udah mulai sadar ini kayak modus nih modus kejahatan hati-hati guys ini pelajarannya dalam modus seperti ini banyak terjadi orang pura-pura ketabrak ya ini adalah pelajaran supaya orang kita berhati-hati jangan mudah tertipu seperti ini kalau ibu berani ayo ke kantor polisi nggak saya nggak berani ya udah kalau gitu jangan maksa-maksa saya maka saya minta duit biar dia sembuh nih kurang pa hari gini kita nggak punya BPJS ini pasti bohong Bapak tadi cuma luka disini Bapak tabrak saya nih luka semua disini disini luka semua lecet ini coba Bapak lihat nih mana lo mana lukanya ada pokoknya luka banyak disini cuma saya merasa Bapak lu bilang lu ancam lu lapor wartawan saya telepon polisi sekarang ya silahkan saya bisa telepon wartawan ya udah telepon aja wartawan sana iya saya telepon ini telepon telepon cepetan pokoknya kamu harus dapet duit dari dia saya nggak mau tau kalau nggak dapet duit nggak mau belah pulang betul kan saya tidak telepon wartawan pak iya saya lakukan ini terpaksa saya bukan orang jahat pak saya dipaksain sama istri saya pak yaudah pak makanya kalau cari istri yang bener kalau jadi saya mak saya cerain pak bikin kayak gitu udah ini saya tambahin lagi tapi saya benar-benar tidak bisa jalan pak iya 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 nih saya tinggal segini uang saya jangan bilang-bilang istri bapak ya iya sudah pulang kayaknya iya kalau bapak perlu apa-apa misalnya pelatihan datang ke rumah saya aja pak rumah saya datang dekat sini kok iya terima kasih bapak tapi benar-benar tidak bisa jalan kan iya tidak bisa jalan pak ya udah kalau begitu berubat ya pak hati-hati ya terima kasih banyak pak iya 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 terima kasih pak iya sama-sama pak yuk 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 kita kesana gue harus lebih dulu masuk rumah Andre nih susul mobil yang Andre susul mobil yang Andre gue harus duluan sampai rumah Andre karena penyebabannya dari rumah Andre nih lewat kita potong jalannya potong jalanin potong jalan di depan kiri tuh kirinya lebih cepat Gue harus menyiapkan penyebakan di dalam rumah Andre Tim bikin panik Oh kita ke kanan ya Oh iya ke kanan lebih cepat Yaudah minta fotoin dulu Pulang pulang Ini HP saya ya kan Pulang pulang